Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah singkat dari Sunan Geseng Sekarang mari kita bahas tentang metode dakwah Sunan Geseng Para pecinta channel youtube kisah para leluhur nusantara Sunan Geseng berdakwah dengan sangat santun dan arif Yaitu melakukan pendekatan budaya dengan masyarakat Jawa Sebagaimana? Ya sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya Yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo Berdakwah dengan menggunakan wayang kulit Melakukan selamatan yang tujuannya untuk bersedekah Dan juga muci syukur kehadirat Allah Serta memuliakan tamu-tamu santri Memuliakan umat Memuliakan masyarakat Dan pejabat yang diajak bersikir serta puji-pujian Dengan cara itulah Masyarakat Jawa Yang tadinya Hindu Yang tadinya Buddha Bisa diajak menyeberang menuju Islam Begitu bijaksananya Sunan Geseng Sehingga tidak mematikan budaya-budaya yang baik Budaya-budaya yang luhur Yang dilakukan dengan tidak melanggar akidah Juga melanggar syariat Tetapi sangat ampuh untuk menyatukan Dengan kondisi seperti itu Maka Sunan Geseng dikediri Melanjutkan cara yang bijak tersebut Dengan mengadakan kegiatan pada bulan muharom Atau orang Jawa biasa menyebutnya bulan suram Yaitu melakukan barokahan Dengan bersedekah 40 tumpeng komplit Pada acara itu Untuk memuliakan para tamu Para santri dan kalangan pejabat Tidak ketinggalan Para ulama dan para kiai pun Ikut merayakan barokahan tersebut Kondisi yang dijalankan ini Bertujuan untuk memperkukuh Uhwa Islamia Untuk memperkukuh Menyambung silaturahmi Untuk memperkukuh Pengajakan untuk bersedekah Dan zikir bersama Sesuai anjuran Kanjeng Rasul Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dan Masih banyak kegiatan ibadah-ibadah lainnya Yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Geseng Para pecinta channel youtube Kisah para leluhur nusantara Semoga Dari penjelasan yang singkat ini Kita bisa melanjutkan perjuangan beliau Kita bisa lebih mengenal Leluhur-leluhur nusantara Ya Leluhur-leluhur kita semua Ulah Sekelumit kisah Tentang Sunan Geseng Apabila ada yang salah Kami mohon untuk Dimaafkan Atas kehilafan kami Dan Kisah ini Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Altyazı M.K.